Kita saling tolong-menolong, bergotong, royong, terus nusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tidak harus ngotot-ngototan berkepat dan keluar urat harapnya, marahnya di depan, sehingga jadi konflik, saling maki, saling benci. Itu kan sudah lari dari butir-butir Pancasila. Dulu itu sangat aman, damai, siap ketemu dengan teman-teman, sahabat. Itu pokoknya asik sekali, tanpa mereka sampah rasanya hidup ini. Itu yang saya rasakan dulu, ini umum produk P7 dan P4. Di sekolah itu harus kita kadang-kadang menghafalkan sebelum sekolah, terus dipacara. Dan dikuatkan lagi dengan pelajaran pendidikan moral Pancasila. Disama lagi dulu PSBB, PSBB namanya, pelidikan secara perjuangan bangsa, bagaimana perjuangan pendahulu-pendahulu kita, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam membela dan menjadikan Indonesia ini merdeka. Sehingga kita selalu ingat kepada jasa-jasanya dan selalu kita bersyukur jadinya. Untung ada beliau-beliunya, sehingga kita bisa hidup sekarang dengan rukun dan damai kalau tanpa ada beliau ini, mana bisa kita merdeka misalnya. Itu doktrin-dokrin, pelajaran-pelajaran dalam kurikulum itu sangat mempengaruhi anak-anak di usianya yang masih SD. Itu penting sekali untuk memberikan doktrin-dokrin. Dalam Hindu, beramacari dalam tahapan tingkatan itu, pengetahuan itu, melaksanakan pendidikan untuk mencari pengetahuan itu, itu sangat penting pengetahuan Pancasila ini. Pancasila ini adalah kunci dasar memberikan keyakinan antar sesama dan saling menghormati, menghargai, serta saling tolong-menolong, jiwa kemanusiaannya ditutup lebih tinggi. Makanya dalam tiap sila-sila pertama, bagaimana antar pemeluk agama saling menghormati, dan tidak saling memaksakan keyakinan. Terus yang di butir-butir yang kedua, bagaimana asa kemanusiaannya, jika terjadi bencana, atau ada orang lain lagi susah, bagaimana kita bisa membantu, menolong. Itu kemanusiaannya juga di sana, ada butir-butir kemanusiaan yang adil dan berat. Terus persatuan, bagaimana menjaga persatuan-persatuan, dikala kondisi misalnya rakyat yang lagi susah, atau seperti bagaimana bersatu. Terima kasih.